Hai guys setelah kita kemarin sudah menggunakan lokomotif ini ya untuk menarik rangkaian ala print dapat ini dan kita nyasar harusnya kita ke stasiun mf dululah klu ke csv tapi kita disini ke csv dulu baru ke mf guys okelah sesuai janjiku kemarin kita akan menggunakan lokomotif vintage ini ya karena ada beberapa juga request dari beberapa teman yang ingin banget kita menggunakan ini pertama request-annya dari Tom skaganteng ya dinas kereta penumpang Bang pakai lock vintage terus yang kedua dari Muhammad Raihan Bang dinas rangkaian penumpang tujuh kereta pakai loko mirip cc-201 terus yang ketiga top skaganteng lagi ya Bang lanjut yang cc-201 vintage ka penumpang oke langsung aja kita bikinkan ya tapi sebelumnya kita bakal cek dulu jalurnya apakah sudah aman untuk cc-201 kita melintas sebenarnya bukan cc-201 ya tapi mirip sih oke gak aman guys ya ini kesenggol disini kita bakal majukan lagi sedikit lagi rangkaian kereta api uap kita ya kita sambungkan dulu koplernya nyambung apa belum ini belum nyambung ya oh ya kemarin udah dicopot ya kita ya kita sambungkan dulu koplernya dan juga air brake-nya oke sudah tersambung kita majukan dikit aja sampai mentok buffer depan ini ya sampai mentok ke sini nah sampai mentok ke buffer ini aja semoga aja nanti nutut ya kita isi eh masih nyala guys btw guys oke kita majukan dikit aja ke atasnya kita full maju rim rilis semua pelan-pelan saja ya supaya tidak terlalu kenceng nabraknya oke cukup sudah dapat momentum ya harusnya eh belum ding kita mentokin sampai nabrak buffer ya nah mantep kita kunci disini kita buang batu baranya supaya mati jadi untuk yang ngebuang tuas yang ini guys oke sudah kosong tinggal lunggu mati nih guys oke sudah mentok buffer ya buffer yang ini guys buffernya ini oke kita majukan semoga aja aman ya bisa melewati rangkaian tapi sebelumnya kita lepas ini dulu guys supaya nanti kita nggak usah ke belakang lagi untuk mencabut rangkaiannya ya oke sudah terlepas kita langsung aja masuk ke lokomotif yang mirip ya lagi-lagi aku bilang yang mirip kita nyalakan dulu saklarnya oke mantap sudah nyala alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim semoga perjalanan kita kali ini menuju KMF ya dari CSW menuju KMF oke kita buang aja buku dinasnya karena udah nggak berlaku ya karena kita nyastar sebelumnya guys oke rem full release reverser maju tekanannya masih ngisi guys ya kita tunggu sejenak oke mantap tekanannya di angka 0 dan kita siap untuk menyambungkan rangkaian di sebelah kiri kita ini guys ya kita perlahan-perlahan saja kita pakai POV juru langsir guys gimana ini kecepatan langsir maksimal 30 km per jam guys ya kencengnya oke semoga aja nggak nabrak ya kita coba keluar semoga tidak menabrak bagian belakangnya oke wuh wuh hampirnya hinggol guys hampirnya hinggol tipis banget kita langsung masuk dan kita mulai lakukan pengereman ya kita pakai rem independen aja guys karena kita lagi nggak bawa rangkaian ya jadi rem independen lebih diutamakan guys kita keluar dahulu untuk mundur dan ngecek whistle apakah sudah benar menuju ke jalur kereta perindapan kita guys oke gini sudah benar ya harusnya sudah benar kesini dan kita akan mundurkan rangkaiannya mundur reverser rem independen rilis sebuah yang 35 agak sedikit aja pelan-pelan saja ya karena nggak ada judul langsirnya ini uuh kencangan kayaknya kita ini kayaknya kita kekencangan aduh kencang banget guys wuh kencang ya oke kita langsung pasangkan koplernya eh semboyan 2-1 nya belum dilepas guys kita ambil ya kita sambungkan kita kencangin dan kita pasang selang ambarnya kita buka tadi belum dilepas loh semboyan 2-1 malamnya oke sudah kita langsung naik kita taruh semboyan 2-1 nya di lokomotif kita aja ya di dalam sini mana itu semboyan 2-1 malam tadi tuh ini ya kita taruh aja disini ya aku nggak mau disini ya oke oke dia rangkaiannya kita bakal menuju ke stasiun MF ya semoga kita selamat sampai tujuan menuju stasiun MF kita terangin aja ya kok kayak udah agak gelap ini guys nah gini aja oke kita akan berangkat bismillahirrahmanirrahim semoga tidak ada kendala di jalan dan tidak ada anjelokan ya oke kita berangkat defensor maju rem independent rilis rem rangkaian rilis kanan rem 0 kita gas guys kita cek lagi petanya kita belok kiri ya nanti kalau ada wesel yang ke kanan kita rangka ke kiri eh lampunya belum nyala guys lampu depannya kita perlahan-lahan dulu ya kecepatan maksimal di wesel 30 km per jam oke wesel depan udah belok kiri aman panjang loh ini berapa rangkaian kita btw coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 guys kita membawa 9 rangkaian kayak rangkaiannya penataran doho ya kita buka jendela tidak panas sekarang kondisi lagi panas guys dimana dirumah kalian guys dan juga lagi musim angin sekarang oke kita mulai mengarah ke stasiun FF selesai dari wesel sini kita akan gas sampai batas taspat ya oke semboyan 2 nya menunjukkan kecepatannya 2 dan semboyan 10J nya ini guys semboyan 10J nya kan jakan eh anu datar oke langsung aja oke oke mantap kita mulai nambah kecepatan tambah throttle lagi nos berapa ini gak tau kita matikan lampu aja ya karena siang-siang oke sembahyan 2 nya 10 10 itu berarti 100 km per jam kita agak kenceng lagi kita tambah kecepatan eh btw pintu belakangnya belum ditutup guys oke kita gini aja sekarang kita kecepatan di 60 oke sembahyan 2 nya 12 km 12 120 km per jam kita cek depan lagi nanti ada vessel ya kita persiapan nanti gak ada vessel oke kita semakin naik kecepatannya oke sembahyan 2 nya 10 konturnya nanjak sembahyan 2 nya lu jam gitu kita throttle full guys sembahyan 2 nya 8 sudah cukup kita diangkat 80 km per jam saja ya supaya tidak terjadi anjelokan guys dan di depan bakal ada vessel guys persiapan ya vessel vessel nya harusnya ngarah ke kiri sih kalau ke kanan kita bakal balik lagi guys itu tempat yang kita pakai lokomotif wap ya oke kita pindahkan udah gak bisa guys oke oke sudah bener kita kurangi kecepatan tas 4 nya di kiri 7 ya 70 km per jam kita kasihin perangkaian dikit udah kecengnya semoga aja gak anjelok ya oke alhamdulillah aman gak anjelok guys kita rilis rim nya kita glidingin throttle nya 0 ya biar irit bahan bakar guys jadi kalau main game ini sebisa mungkin tuh kalian kalau bisa dinolin guys tapi kalau seandainya dinolin gak dapat pementum gak apa-apa guys kalian hajar aja guys oke sambayan 2 nya 7 70 km per jam dan konturnya bakal lanjak kita kasih throttle nah kayak gini guys kita mending agak ngebut kalau gini guys belok kanan ya harusnya ya kita cek semoga saja vessel nya ntar belok kanan oke kanan bener ya sekarang kita kecepatan di 60 tas part nya untuk kanan 60 km per jam dan langsung 100 tambah lagi kecepatan soalnya nanja guys kalau kita gak kenceng-kenceng kita bakal kehilangan momentum dan gak kuat nanja kata apinya guys apalagi kita bawa 9 angkaiannya wih mantap banget ini oke kita sepat 9 sebelumnya 2 nya oke tas part nya 6 kita bisa mulai kurangin throttle supaya gak anjl guys di game ini kalau kita melebihi tas part sekitar 20 km itu bakalan anjl guys oke di depan udah terlihat ya eh kok deket ya kita mulai rem aja kita cek dulu jalurnya apakah sudah dibuat oleh PPK nya kita rem agak agak keras remnya oke ini ini kayaknya kita lurus sih dan di depan kita ada lokomotif RNB guys ya oke kita berarti dulu disini kita cek jalur dulu guys oke tekanannya di angka 2 2 bar cepat juga ya perjalanan kita pada siang hari ini di game ini langsung kita keluar dan kita ngecek rangkaian eh rangkaian ngecek jalur di depan oke ini lurus ini oh ini ya yang kosong jalur D1 LP yang sebelah sini ya kita akan masukkan rangkaian di jalur D1 LP karena jalur D2 nya mungkin ini ya ada rangkaian ya oke kita belakang ke kiri semoga saja ini benar oke langsung aja kita dapat izin dari PPK dan dapat semboyan 5 berjalan ya oke tulis reverser maju remnya kita tunggu tekanan sampai 0 eh btw kita mundur dulu ini karena konturnya agak nanjak guys ya oke kita pelan-pelan saja tidak melebih 30 km per jam guys ya panjang ya dan cocok banget ya menurut Culliveri Vintage nya cocok sama rangkaiannya guys warna icu-icu juga kita di throttle satu saja karena kecepatan langsir itu maksimal lagi-lagi 30 km per jam kita mulai masuk ke jantur D1 LP dan kita paskan sebelum semboyan 10G ya semoga aja tidak melewati dan semoga aja kelihatan semboyan 10G nya oke kita mulai masuk semboyan 10G nya mana ini btw cukup jauh ya kita anggap ini semboyan 10G nya tapi kayaknya sebelum perlintasan sebidang kita berhenti aja semoga aja rangkaian belakangnya nutut ya munculnya dapat peron semua guys kita rem selan-selan disini pokoknya sebelum perlintasan sebidang kita berhentinya maksimal ayo rem tuh gak tutup ini oke mantap kita berhenti pas sebelum ya perlintasan sebidang kita tutup pintunya oke gimana perjalanan kita pada hari ini menurut kalian kalau kalian ada request silahkan kalian komen terima kasih yang udah komen dan yang udah gabung ya apalagi yang udah sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa kalian share juga agar channel ini berkembang dengan kenceng guys ya karena tanpa kalian channel ini gak berkembang guys telepon apa itu oke terima kasih video kali ini salam dari abang kalian bang dan skeming kita sudah sampai di stasiun FF sampai jumpa lagi guys ya